Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Negara-negara Muslim Dunia, Perangi Negara Arab Saudi Dalam sebuah hadis riwayat imam muslim disebutkan, adanya empat konfrontasi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan jazirah Arab dari dominasi para mulkan Jabrian, raja-raja yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Hadis tersebut sebagai berikut. Kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis Riwayat Muslim 5161 Dalam hadis ini disebutkan, umat Islam akhir zaman akan memerangi jazirah Arab, Persia, dan bangsa Rum. Pertanyaannya, Mengapa umat Muslim memerangi jazirah Arab? Mana saja negara yang disebut jazirah Arab? Mengapa umat Muslim memerangi Persia? Mengapa umat Muslim memerangi bangsa Rum? Sebelum lanjut, mari kita sepakati dahulu di mana. Letak geografis jazirah Arab. Secara geografis, jazirah Arab itu terletak di bagian barat daya benua Asia. Jazirah Arab ini berbatasan masing-masing adalah di sebelah utara dengan Irak dan Suriah, di sebelah selatan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oman, dan di sebelah barat dengan Laut Merah. Jazirah Arab ini sebagian besar terdiri dari gurun yang terhampar luas di tengah-tengah jahirah. Secara keseluruhan, iklim jazirah Arab sangat panas dengan suhu udara yang sangat tinggi. Sedangkan secara politik, jazirah Arab terdiri dari negara-negara sebagai berikut ini. Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain. Dari sini kita sepakat bahwa Arab Saudi termasuk dalam wilayah jazirah Arab, itu artinya cocok dengan hadis Nabi, Arab Saudi termasuk dalam negara yang diperangi umat Muslim, yang dipimpin Imam Mahdi. Negara apa saja yang termasuk Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah, dan wilayah Arab. Bangsa Rum yang namanya terukir dalam Al-Quran Bangsa Rum adalah salah satu bangsa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah bangsa Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Lantas, siapakah sebenarnya bangsa Rum dan apa maksud dibalik ayat Al-Quran yang membahasnya? Bangsa Rum dalam Al-Quran merujuk pada kekaisaran Bizantium. Nama itu diambil dari nama ibu kota mereka, yakni Byzantien, yang kemudian dikenal dengan Konstantinopel. Dari sini kita fahami bangsa mana saja yang akan diperangi umat Islam yang dipimpin Imam Mahdi, yaitu wilayah jazirah Arab, Persia, dan bangsa Rum, termasuk di dalamnya Arab Saudi. Kali ini kita akan bahas sebelumnya, umat Islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari lima babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman. Tiga babak sebelumnya telah dilalui. Satu, babak Anubuwah Kenabian. Dua, babak Hilafatun Alamin Haj' Anubuwah, ketalifahan yang mengikuti sistem metode Kenabian. Tiga, babak Mulkan, Adon, Raja-Raja yang menggigit. Kalian akan mengalami babak Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak kehalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak Raja-Raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian kalian akan mengalami babat kehalifahan mengikuti manhaj kenabian, kemudian nabi diam. Hadis Ahmad Sesudah berlalunya babat ketiga yang ditandai dengan 13 abad masa kepemimpinan Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat Bani Abasyah dan terakhir Kesultanan Usmani Turki, maka selanjutnya umat Islam memasuki babak mulkan jabrian penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Babat keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Usmani Turki yang sekaligus merupakan kehalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka selanjutnya umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala Barat. Mulailah di berbagai negeri Muslim didirikan di atasnya berbagai nation state negara berdasarkan kesatuan bangsa. Padahal sebelumnya semenjak Nabi SAW menjadi kepala negara daulah Islamiyah, negara Islam pertama di Madinah, umat Islam hidup dalam sistem akidah state negara berdasarkan kesatuan akidah selama ribuan tahun. Walaupun terdapat kekurangan di sana-sini dalam penerapan ajaran Islam, namun kehadiran sistem Islam secara formal menyebabkan umat Islam pada babat ketiga masih memiliki kejelasan identitas, ideologi dan mili-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Adapun setelah dihapuskannya eksistensi khilafah Islamiyah kemudian diganti dengan pemberlakuan konsep negara kebangsaan bagi umat Islam di babat keempat, mulailah terjadi pergeseran identitas, ideologi serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mulailah umat Islam mengkotak-kotakkan dirinya berdasarkan faham nasionalisme. Umat Islam Mesir sendiri, umat Islam Indonesia sendiri, umat Islam Saudi sendiri dan lain-lain. Sejak memasuki babat keempat dunia Islam mulai mengalami peralihan kepemimpinan. Asalnya masih dipimpin oleh sesama Muslim, maka Allah alihkan kepada kepemimpinan pihak barat baca, kaum kufar. Sehingga terasa sekali bagaimana tidak berdayanya para pemimpin Muslim di negeri mereka sendiri. Bahkan negeri Muslim di mana terdapat dua kota suci utama, Mekah dan Madinah, Raja dan para pangerannya takluk kepada kemauan pihak barat. Sehingga tidak mengherankan saat terjadinya penzuliman Yahudi Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza Palestina, Mesir, dan negara mayoritas Muslim lainnya, kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan keberfihakannya kepada Palestina, umat Islam Mesir, Irak. Malah sebaliknya mereka bersama pemimpin boneka teluk lainnya bermain mata alias berkolaborasi dengan musuh umat Islam, yaitu AS dan Israel. Arab Saudi merupakan wilayah terbesar dari Jazirah, Semenanjung, Arabia. Kerajaan ini memiliki bendera yang tertera padanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lengkap dengan pedangnya. Namun semua orang tahu betapa kezaliman banyak berlangsung di kerajaan tersebut. Misalnya berapa banyak TKW Indonesia yang dilaporkan mengalami penganiayaan oleh para majikan Arabnya. Kerajaan ini mensyaratkan jamaah haji seluruh dunia untuk divaksinasi meningitis terlebih dahulu, padahal ia mengandung zat dari hewan babi yang najis. Arab Saudi membungkam para ulamanya yang menghidupkan kesadaran dan semangat berjihad visabilillah. Bahkan mencekal para ulamanya yang menunjukkan permusuhan kepada Amerika dan Israel. Belum lagi para raja dan pengerannya mempertontonkan hedonisme gaya hidup mewah cinta dunia yang sungguh mencerminkan ketidakpedulian dan empati terhadap sebagian besar umat Islam di berbagai negeri lainnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang terakhir bahkan Saudi izinkan Israel mencaplok Al-Quds untuk dijadikan ibu kota Israel. Dalam salah satu konsultasi di situs era muslim berjudul Arab dan Kiamat. Dijelaskan fakta sebagai berikut. Kita juga harus ingat, kerajaan Saudi Arabia itu berdiri, berontak dan lepas dari kehalifahan Turki Usmaniyah atas dukungan jaringan zonis internasional. Salah seorang perwira Yahudi Inggris, Lieutenant Terence Edward Lawrence, disusupkan dan mengendalikan pasukan Saudi ini. Setelah menjadi kerajaan, 75 ribu pasukan Saudi Arabia, Saudi Arabian National Guard, sang, dibentuk dan mendapat pelatihan dari Final Corporation, salah satu privat military agency PMA Amerika Serikat dengan nilai kontrak yang sangat besar. Tentu saja, CIA dan Mossad berada di belakang PMA ini. Di Mekah pula, para penguasa Saudi mempersilahkan perusahaan-perusahaan donatur zionis seperti Starbucks dan Mekde Buka Gerai dan banyak menarik pelanggan. Bahkan Al-Walid, salah seorang kerabat istana Saudi, menguasai banyak perusahaan yang banyak diantaranya menjadi donatur zionis Israel. Namun ketika Muslim Gaza dibantai Israel, pembantaian Ikhwan di Mesir, Saudi dan juga negara teluk lainnya bersikap adem-ayem, bahkan merestui pembantaian ini karena mereka lebih bersahabat dengan AS dan Israel. Pantaslah bila mana Rasulullah SAW memprediksi, bahwa di antara langkah awal yang akan dikerjakan oleh panglima umat Islam akhir zaman yakni Imam Mahdi ialah mengakhiri kesombongan para mulkan Jabrian di semenanjung Arabia. Proyek ini dalam bentuk perang terhadap semenanjung Arabia. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis Muslim Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam pasukan Imam Mahdi yang akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan isi kariman hidup mulia di bawah noongan syariat Allah atau mati syahid. Amin Ya Rabbal Alamin